Cuaca buruk masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Curah hujan yang mengguyur kota Batam menyebabkan banjir di pelabuhan internasional Sekupang. Akibatnya mobil yang parkir di lokasi terendam air. Video amatir warga memperlihatkan situasi pelabuhan Sekupang kota Batam yang digenangi air. Beberapa mobil yang terparkir pun terendam. Tidak hanya itu, banjir juga membuat barang-barang yang dijual berserakan dan hanyut di luar toko. Banjir berlangsung sekitar 15 menit, penyebabnya saluran air terlalu kecil hingga tidak mampu menampung volume air dari luar. Untuk mengatasi banjir susulan, pengelola akan melakukan pelebaran terhadap saluran pembuangan air di pelabuhan internasional Sekupang.